Saya Suprapto sebagai Satpam CPS dan saya ditangkap tanggal 1 Oktober tahun 1993 pagi-pagi waktu saya mau berangkat kerja kurang lebih jam 8 dan tepatnya hari Jumat saya ditangkap petugas langsung dimasukkan ke dalam mobil Nama saya Asprayogi, saya ditangkap pagi-pagi sekali di pabrik tanggal 1 Oktober 1993 saya Bambang Wuryantoyo atau aparat memanggil saya Bambang Wuryantoro saya karyawan pabrik CPS jabatan saya sebagai pengawas umum pada tanggal 1 Oktober 1993 saya ditangkap di pabrik nama saya Widayat karyawan PT CPS kepala bagian umum pada tanggal 29 September 1993 saya ditangkap di terminal eh berdiri eh berdiri Bapak pengen jangan lupa ayo 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 selamat menikmati Pak Harisarwono dicari Pak Harisarwono anu mas, saya pengen tau mas kemarin itu Bu Mutiari dijemput jam berapa ya? oh iya kemarin jam 7 pagi pak rambutnya gondrong gondrong tapi aku ya gak roh siapa mereka jadi orang satu pabrik ini gak ada satupun yang tau mas Risa dibawa kemana? ya gak ngerti gak roh pak gak tega ya? semuanya tergantung kamu sudah lah kita bekerja sama saja ya waktu tanggal 1 Oktober ada petugas yang ditugaskan menjemput karyawan PT JPS gak ada kalau gak percaya lihat aja sendiri gak ada pak belah juga apa belah juga apa lihat deput ketawa 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 Selamat malam, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Tidak ada, tidak ada. Selamat malam. Empat, lima, enam... Saya tidak pernah tahu rapat yang dipimpin oleh Yudi Susanto, Pak. Mana Yudi Asanto? Ini dena rapat, kan? Ya, Pak. Selamat malam. Ini dena pembunuhan? Ya, Pak. Kamu duduk di mana? Di sini? Di sini? Atau di sini? Saya di sini, Pak. Yudi Susanto di sini. Kemudian Ayem di situ. Mutiari di sini, Pak. Widayat. Kamu tahu? Ini dena pembunuhan? Iya. Kamu lihat. Itu Mutiari. Kamu kenal dengan Ibu Mutiari? Kenal, Pak. Kamu di mana di sini? Duduk di sini? Duduk di sini? Duduk di sini? Di sana, Pak. Kamu ini hanya dijadikan saksi. Kalau ada rapat yang dipimpin oleh Yudi Susanto. Saya mau tanya sama kamu. Tanggal 5 Mei. Kamu ikut rapat? Demi Allah, tidak ada rapat pembunuhan Marsinah pada tanggal 5 Mei, Pak. Tanggal 7. Tanggal 8. Saya tidak akan pernah mengakui sesuatu yang tidak pernah ada. Sampai mati pun, saya tidak akan pernah mengakui. Oh. Kamu berani mati. Jangan mati dulu, deh. Gimana kalau... Saya telanjang, nih. Tidak. Terima kasih.